Hari ini saya mau lihat perangkap ikan di belakang rumah siapa tau udah ada ikan yang masuk jebakan. Pemantauan saya dari jendala ternyata belum ada, mungkin ikan takut masuk. Padahal mereka banyak berkeliaran di dekat perangkap. Mungkin mereka sudah tau, kalau mereka saya mau goreng. Mari kita lihat di belakang rumah, tempat orang tua istri saya memasak, saya sering lihat di situ juga banyak. Mohon maaf jika kotor kebetulan orang rumah belum bersih-bersih masih mencuci baju. Anda lihat kan, mohon maaf kemerah saya tidak mau fokus, nanti saya usahakan ikan elnya saya rekam biar teman-teman bisa melihat ikan sebesar apa. Anda lihat kan itu ikannya lumayan bisa habisakan nasi satu piring. Wah lumayan banyak ikan di sini, mengapa saya tidak pasang jebakan di sini padahal di sini banyak ikannya. Tapi kita tunggu nanti malam mudah-mudahan bisa dapat ikannya. Nah ini dia kondisi belakang rumah kalau sering banjir, kayak rawa tempat buaya. Tapi kami di sini tidak ada rasa takut, karena di sini tidak ada buayanya kalau buaya daratnya ada. Mari kita lihat di bawah tempat cuci piring. Tidak terlalu banyak tapi di sini juga sering ada ikannya bahkan banyak. Anda lihat kan lumayan Anda tidak melihatnya, kita coba nanti malam kita lihat siapa tahu banyak. Nah itu dia Anda lihat kan ada tempat masak jadul. Orang Gorontalo bilang tungku, kompor di masa-masanya sangat populer yang sering dorang bah masak akan pilih today. Huh?